Intro Ya terima kasih Dan masih bersama kami dalam program Suara Dewan Malam ini dan masih bersama narasumber kita Bapak Irwansyah SD, Anggota DVR Kabada Aceh dari Komisi A Membidangi Pemerintahan Nah ini secara umum Kita minta pemerintahan di kota Kabada Aceh Jadi juga masih ada kekurangan Memang harus di Tidak lagi kenirjanya Nah kemudian juga Melihat dari segi fisik bangunan Nah ini juga kota Kabada Aceh Tahun ini semakin gencar ya Pak ya Dan juga ternyata sudah Tampak yang baru-baru Bangunan-bangunan yang baru termasuk Yang di Taman Sarif ya Di depan Balai Kota sendiri ya Pak ya Ada bangunan Yang mungkin sebagai gedung Seperti panggung Yang permanen Tidak usah lagi Harus dibongkar-bongkar Nah mungkin pembangunan Seperti itu nih Banyak produk kontroler Bagi masyarakat Seperti apa? Ya pertama Saya sebagai Wakil masyarakat Juga mohon maaf Atas kejadian Seperti yang Disampaikan tadi ya Ada bangunan Yang sepatunya Tidak ada disitu Tapi kemudian Hadir dan hampir selesai Nah ini yang saya Sampaikan selalu Di tengah masyarakat Bahwa disini Kita butuh kritik Sebenarnya Jadi Wali kota butuh kritik Dari DPR Tapi kami juga Boleh dikritik oleh masyarakat Karena Contoh kasus ya Seperti tadi Ada bangunan Yang kemudian Luput dari pengawasan kita Dan kemudian Baru sadar kita Ada bangunan itu Ketika sudah berdiri Nah ini kan Nggak tepat Tapi bagi saya Itu nggak tepat Ada bangunan di Taman Sari Karena fungsi utama Taman Sari itu Sebagai Ruang terbuka hijau Nah ini bangunan Di tengah-tengah kota Nah ruang terbuka hijau Itu kan Untuk tingkat kota Bandar Aceh saja Itu prosentasinya Kita belum cukup Masih kurang Dari sebuah kota yang ideal Artinya Bahkan seharusnya Taman-taman itu Ditambah Penghijauan itu Diperluas Bukan dikurangi Nah ini yang sudah ada Kita kurangi Dibangunlah bangunan Panggung yang permanen Nah inilah yang tidak tepat Kenapa Dibangun permanen Katanya Supaya Ketika ada event-event Maka kita nggak perlu sewa lagi Panggung-banggung Yang bongkar pasang Maksudnya itu juga Memastikan perekonomian Perekonomian Jasa Ibu Itu satu Yang kedua Bagi saya Malah itu justru Salah Karena kita seharusnya Menghindari Banyaknya pertemuan Dan event di Taman Zati Yang sifatnya Kolosal seperti itu Kalau bisa dihindari Dan juga digerakkan Ketempat lain Itu masih banyak Tempat-tempat Event-event Yang bisa Bisa dipakai Jadi kenapa Harus dibuat Menjurus ke situ semua Sekarang kita menggiri di situ Padahal itu bukan fungsi sebenarnya Itu harus di playground Sebagai taman bermain Bukan untuk konser Nah konser ada tempatnya Nah ini kan dikirir di situ Sudah nggak cocok Parkirnya nggak cukup Dipaksain seperti itu Dan yang ketiga Itu bangunannya juga nggak bagus Desainnya Sampai ditanya Sampai ditanya Saya bukan background Saya kan di arsitek munusia Itu desain siapa sih sebenarnya Kalau bisa di gedung yang megah-megah ini Kok ada bangunan mumpul Kayak jaman 80-an gitu Nah ini kan Ini kan malu kita sebenarnya Apalagi ini pusat Icon kota pada aja gitu Tempat Berdirinya Pusat-pusat pemerintahan Tapi ada sebuah bangunan Yang sangat-sangat tidak layak Dan tidak menarik Untuk dipandang oleh mata kita Saya sebenarnya Ini bangunan apa Ini siapa Siapa Jadi Inilah pelajaran penting bagi saya Bahwa ternyata Untuk melihat program pemerintah Terus detail Kita memang ada melakukan pembahasan Tapi kita Kita nggak dinampakkan Kadang-kadang pembahasan Itu dalam waktu yang singkat Tidak ditampakkan Item rizinya Apakah disini Para anggota dewan Dari pengawasan Kecolongan Kita kecolongan Menurut saya Jadi saya akui Itu sebagai sebuah Kesalahan dan kehilafan kami Nah makanya Saya sering sampaikan Sama kawan-kawan saya Misalnya di fakultas TNI ASI Teknusia Sering Sering Kumungi saya Kok bisa terjadi seperti itu Saya minta Pemahaman mereka Seharusnya kalian juga Harus lakukan Demo yang masif Kalian demo Itu kami-kami BPR Kalian demo itu wali kota Karena kalau kami yang Kritik kami juga seperti Makan jeruk sendiri Jeruk makan jeruk Karena kami juga melakukan Pengusahan Jadi ini berarti Ada fenomena ini Yang sangat mungkin Terjadi lagi ke depan Karena itu saya berharap Sekali ada pengawasan Dari publik itu sendiri Jadi kami sebagai wakil untuk undingkan Kadang από asik Ini bisa di stop, karena publik menekan dan meminta di stop. Nah ini desakan publik saya lihat juga kurang, padahal saya maunya jangan lihat kami yang di kedepankan kami, karena kami juga salah disini kan, lolos, jadi kami kecolongan. Nah, seharusnya publik harus lebih maksimal melakukan penekanan untuk bisa di stop. Saya yakin bisa di stop sebenarnya, tapi ya karena publik juga tidak terlalu masing melakukan penelakan, ya akhirnya berjalan. Oke, dan juga kita harap dari masyarakat juga bisa memantau setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, akhirnya disini pemerintahan melihat dina-dinas ataupun stakeholder terkait di kota Bantai Aceh ini ternyata juga masih ada yang jabatannya tangkap, tumpak ini dan yang lainnya. Ya, itu juga yang mungkin saya pikir masih harus terus dipantau oleh wali kota Bantai ya. Saya sering dalam beberapa pertemuan informal ketemu sama Bapak Wali, saya sampaikan, Pak ini jangan dibiarkan berlama-lama. Ada kepala dinas yang kemudian merangkap jabatan. Dan ini juga yang mungkin membuat pengawasan kita, perencanaan kita yang tidak matang. Bayangkan saja, itu kan yang membuat dinas PU bangunan di Bantai Masari. Nah, dinas PU ini kepalanya masih rangkap dengan kepala Bapuda. Nah, ini sudah berjalan hampir setahun. Jadi, apakah ini dibiarkan terus? Tapi kata Pak Wali dalam beberapa pertemuan, kemudian dia menyampaikan bahwa ini akan segera lelang jabatan kedua. Lelang jabatan kembali untuk pos-pos yang masih rangkap tadi. Karena apapun cerita, apalagi dinas-dinas yang sangat krusial ya. PU itu kan krusial lah. Dia yang merencanakan Bapuda itu krusial. Kota itu mau dibawa kemana itu tergantung Bapuda. Jadi, kalau salah merencanakan atau mungkin dia terlalu sibuk mikir yang lain. Tidak fokus mikir bangunan kota Bantai Masari. Jadi, maka akan ada salah jalan, salah arah Bantai Masari. Akan terjadi Bantai Masari itu pembangunannya yang sangat tidak bagus lah. Nah, PU juga dibikian. Dia yang membangun fisik-fisik di Bantai Masari yang mau jalan. Nah, sekarang kondisi jalan kita masih banyak yang rusak. Nah, kalau tidak ada kepala dinas yang langsung turun ke lapangan, ini luput nanti. Sehingga ya dibiarkan akhirnya. Nah, makanya saya bilang selalu berangkat jabatannya tidak pernah akan sehat sebenarnya. Ini juga kepala dinas kebersihan masih PLT kan. Setelah diganti kemarin yang lama, penunjukan yang baru juga masih PLT atau PG lah. Ini masih belum definitif. Akhirnya dengan yang masih pengangkatan ataupun yang masih PLT ataupun PG, apakah ini pekerjaan ini akan terhambat mungkin? Ya, sangat mengganggu lah. Kan kepercayaan diri kita juga seorang kualiannya sudah tidak terlalu tinggi ya. Saya masih PG di sini. Saya sebenarnya mau ditempatkan di mana. Ini kan kita manusia. Manusia itu punya batas normal lah. Batas normal perasaan dan pikirannya. Artinya kamu beri bahas ke kinerja? Kinerja dia juga. Dia enggak totalitas. Karena mungkin agapannya saya juga bukan di sini tempatnya. Jadi biar aja lah. Nah, hal-hal sebenarnya mungkin harus diantisipasi oleh Kota Ban Aceh. Oke, baik. Nah, ternyata juga masalah dana Gampung. Nah, ini kecuran dana yang cukup besar juga. Nah, itu juga harus ada pelaporan-pelaporan ya. Akhirnya juga masyarakat di Gampung. Para gaji yang sudah bekerja. Tapi juga akhirnya ini belum digaji. Ataupun juga masih ada kendala-kendala di Gampung sendiri. Ya, saya enggak tahu bilang lah. Yang belum, yang belum. Pokoknya ini sudah omelan saya setiap tahun nih. Rutin saya omelin tiap hari. Kok berulang lagi gitu. Dan ini saya juga berpihatin. Tahun ini saya cek tadi. Saya cek kemarin berapa bulan. Masih terulang lagi kasus yang lama. Apa yang terulang? Bahwa orang-orang yang bekerja dengan penuh keseriusan. Bekerja siang malam, yang bangun Gampung. Itu sampai sekarang belum digaji. Dan ini terulang lagi penyakit tahun lama. Jadi belum ada perubahan saya lihat. Nah, apapun alasan yang disampaikan. Apapun alasan yang ada. Menurut saya ini sudah klasik nih. Apakah alasan karena ini sistem aplikasi baru. Apakah alasan macam-macam lah. Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa dinas belum ada perbaikan. Jadi ini sama seperti ibarat orang yang bilang. Janganlah kita masuk ke lubang yang sama. Karena sama dengan apa ya namanya. Masa kita mau disamain sama itu gitu. Yang mau masuk lubang sama lebih dari dua kali. Nah ini udah bertahun-tahun. Kejadiannya terlambat terus. Api bikinnya gak selesai. Oke lah ada kesalahan aplikasinya. Agak rumit aplikasinya. Nah kalau sudah tahu rumit. Kenapa gak didampingi. Kenapa gak dikawal sejak awal. Ini udah tiga bulan. Hampir bulan keempat. Nah inilah hal-hal yang sebenarnya saya agak prihatin. Kenapa kok udah diganti kepala BPMG nya. Sebagai leading sector dalam dana kampung. Kok masih belum beres juga. Nah jadi gak tahu lah saya bilang apa. Pokoknya ini masih. Seperti yang saya sebutkan tadi lah. Yang masuk ke lubang yang sama lebih dari dua kali. Masa sih kita mau seperti itu. Mungkin dari Pak Irwan punya solusi tidak ini? Ya solusinya kerja keras. Jadi kerja keras dan krisiusan. Jadi tanggung jawab moralnya harus ada. Jadi jangan ketika ada terlambat. Tidak merasa bersalah. Jadi jangan diimpahin kesalahan. Kita sukanya menimpahkan kesalahan. Jadi kalau ada orang tua sama anak. Anak gak naik naik kelas. Orang tua saling anak. Kamu sih gak belajar. Sebenarnya yang salah siapa? Bagi saya orang tua yang salah. Ini ada anak surat ya. Ada anak 30 siswa. Nah ketika 30 siswa gak naik kelas satupun. Itu yang salah siswanya atau gurunya. Gurunya ya. Gurunya ya. Ini semua kampung belum selesai. Jadi yang salah siapa? Dinasnya. Jadi mau sisalin kampungnya. Gampung sih gak beres. Gak bisa ngisi. Ya kamu yang salah. Anda yang salah. Masa siswa semua gak bisa ngurusin. Tidak mungkin semua siswa bodoh ya? Bodoh. Berarti gurunya bodoh. Nah ini gak kejam gak saya ngomongnya. Oke. Oke. Nah. Juga dibincang tentang Kota Banda Aceh dengan juga prestasi-prestasi para pelajar. Nah. Belum lagi melihat bahwa remaja kita ya. Yang sudah ter.. Apa ya Pak? Dengan game online ataupun game daring ini sendiri ya. Sepertinya sudah menjadi permainan yang melupakan waktu. Melupakan kegiatan yang wajib dan yang lainnya. Iya. Dan juga sudah viral dengan kasus-kasus yang lain yang lebih besar lagi. Ya seperti game berseolah ya. Yang berseolah ya. Yang berseolah dari game ini sendiri. Terinspirasi dari game itu ya. Nah ini yang pernah saya sampaikan juga ke beberapa kawan-kawan media dulu ya. Beberapa bulan yang lalu saya sempat menyorot masalah marahnya fenomena game online di tengah anak remaja kita. Jadi saya bilang, saya sampaikan game online ini kan seperti candu ya. Candu ya. Nanti akan pengaruhi mentalitas anak muda kita. Anak-anak sekolah kita. Dan ini sudah terbukti ya. Hampir semua game online itu penuh. Dan maka anak-anak berseragam sekolah juga hadir di situ. Nah inilah kehadiran pemerintah untuk mencegah itu terjadi. Jadi semua tempat-tempat usaha game online dan luar nek itu harus diawasi. Kalau ada yang melanggar aturan harus diberi samsi tegas tutup. Cabut izin usahanya. Misalnya di tengah jam belajar ada anak sekolah yang mengakses game online dan luar nek pada jam sekolah. Oke lah ada alasan pedagang pengusaha game online nya tidak kenal orangnya pelajar atau enggak. Masa sih wajah pelajar itu gak bisa dilihat. Orang tua dengan pelajar sama ada sangat beda lah. Masih bisa lah deh. Apalagi jam hari Senin jam 9 ada anak-anak wajahnya wajah sekolah dianggap orang tua. Kan gak mungkin. Pasti anak sekolah itu. Jadi anak sekolah itu ditolak. Nah dia bilang nanti rejekinya gimana. Saya sampaikan sering seperti ini. Jangan diadu antara kita ingin mencegah kegiatan yang degradasi moral anak muda kita dengan ada uang yang masuk yang bisa di dapat. Karena kalau diadu, saya sampaikan semua analogi. Kalau mau dapat uang besar, buat aja jasa hiburan prostitusi di mana Aceh. Itu insyaallah akan banyak uang masuk di mana Aceh. Tapi keberkahannya gak ada. Ada di kota Medan. Penyakitnya banyak disitu. Penyakitnya banyak. Kejahatannya banyak. Kriminalitasnya banyak. Dan perekonomiannya juga tinggi. Perekonomiannya tinggi. Tapi uang keluar banyak. Ini juga gak ada keberkahan. Uang masuk banyak, uang keluar lebih banyak. Nah apakah kita mau seperti itu? Jadi kalau mau seperti itu ya jangan tanggung buatnya. Buat aja klub-klub malam, karoge, diskolpi. Buat aja di mana Aceh. Tapi aku mau seperti itu. Nah makanya dia kan semuanya diadu antara ada uang yang kemudian itu menumbuhkan ekonomi. Saya yakin ada warung kopi contoh ya. Warung kopi yang cukup ternama. Saya gak perlu sebutin namanya. Nanti udah jadi bintang iklan pula. Jadi warung kopi cukup lama. Dia bertahan dengan jati dirinya. Dan sampai sekarang pengunjungnya banyak. Salah satunya apa? Tidak ada wifi disitu. Tidak ada wifi. Orang warung kopi selalu asumsinya kalau gak ada wifi gak ada pengunjung. Tapi warung kopi ini tanpa wifi selalu ada pengunjung. Dan belajar dari warung kopi tersebut. Tersebut. Jadi selama ini jangan sampai kesannya kalau gak ada anak pelajar gak masuk uang. Jadi ya ini yang buat mentalitas kita rusak semua. Jadi semua dirusakin gitu. Hanya karena uang masuk dirusakin semua. Nah sekarang ke depan kerugiannya sangat besar. Anak-anak muda kita kelopos semua nanti. Belum lagi terjadi kriminalitas seperti New Zealand. Apakah kemungkinan terjadi gak sih? Sangat mungkin. Mereka ingin coba lakukan hal yang sama. Seperti di game. PUBG dan mobil agent dan sebagainya. Itu belum lagi masalah prestasi yang didapat. Pasti susah dapat prestasinya. Jadi bisa jadi yang korbannya nanti abangnya. Ayahnya gitu ya. Jadi saya pikir harus dicegah lah. Harus kerja keras lah saya pikir. Saya juga tidak pemberintah saja kok ya. Para pengusaha. Ya pengusaha itu. Ya pengusaha itu juga harus lebih tinggi juga. Dan salahnya orang kampung. Orang kampung, panggung kampung bahasa Acehita itu harus semakin kokoh panggungnya. Pemudanya harus bersikap lebih kritis. Kalau dilihat ada hal-hal yang tidak baik. Untuk perkembangan anak-anak muda di kampungnya. Ya mereka harus berpindah tegas. Kritik dan tegur lah pengusaha itu. Saya anjurkan sebetulnya. Tapi jangan ada kekerasan. Baik. Baik. Kita juga nanti akan lanjutkan lagi pemirsa di rumah. Bicara-bicara mendalam suara dewan proses satu ini.